hai oke teman-teman di video kali ini aku akan ngasih tutorial bagaimana cara melakukan live streaming game PC di tiktok ya langsung aja buat kalian yang mungkin pengen menyobain streaming di tiktok untuk masalah game di PC bisa simak video ini dan di video kali ini aku menggunakan tiktok live studio ya untuk melakukannya langsung aja disini saya udah buka gamenya langsung aja kita akan minimize dulu gamenya dengan cara tekan alt plus tab di keyboard ya nanti kalau mencoba seperti ini langsung kita eksekusi ke layar dulu teman-teman ya oke oke di sini ya langsung aja aku menggunakan aplikasi tiktok live studio ini ya aplikasinya itu seperti ini teman-teman nanti bakalan kita setting di sini untuk gamenya nah untuk mendapatkan tiktok live studio ini kalian bisa download di Google ya atau kalau enggak kalian bisa masuk dulu ke Google Chrome kalian seperti ini langsung aja masuk ke akun tiktok kalian tiktok.com gitu aja nanti di akun kalian klik di pojok kanan atas kemudian ini ya kemudian view profile kalian nah profile kalian kan seperti ini misalnya kalau udah kita klik icon kita di pojok kanan atas lagi nanti ada tulisannya live studio di sini ya live studio kelihatan nggak nah ini live studio kita klik nanti akan muncul seperti ini nah nanti kita bisa langsung aja free download for Windows nah ya kalau udah ke download langsung aja kalian install seperti biasa menginstal aplikasi biasa ya langsung aja ini saya skip cara installnya anggap saja ini udah saya install ya nah tampilan dari tiktok live studio itu tampilannya seperti ini teman-teman kita fullscreen ya oke seperti ini nah di tiktok live studio ini teman-teman ya di sini untuk scannya itu ada dua macem kita bisa setting landscape maupun yang portrait kalau portrait nanti tampilannya kan seperti ini terserah mau pilih yang mana kalau saya misalnya mau pakai yang landscape aja landscape ini ya landscape kemudian di landscape ini kan tampilannya seperti ini nah kita pilih adsource nah disini adsource kita pilih yang game kalau kita game berarti kita pilih game capture nah disini disini kita langsung aja select game kita pilih gamenya saya lagi mainin game warcry misalnya ini ya langsung aja kita klik adsource ini lagi menunggu teman-teman ya Nah ini udah tampil timnya ini game udah saya buka dari tadi ya cuman saya minimal saja nah kemudian disini untuk menambahkan webcam misalnya ya kita pilih adsource lagi kita pilih kamera ini kamera nah tampilan kamera kan seperti ini ya di kamera di sini ya kita pilih ini sumber kameranya nih saya pilih USB kamera ini nama kameranya temen-temen ya ini udah nongol seperti ini untuk webcamnya kita bisa atur ini misalnya backgroundnya mau pilih foreground nah nanti akan jadi seperti ini keren ya Oke tanpa dry skin udah bisa jadi kayak gini oke kita pilih kamera ini posisinya bisa kita atur temen-temen di sebelah mana misalnya muncul sebelah sini ya gedein seperti ini misalnya digedein segini ya taruh sebelah sini itu bisa seperti ini misalnya ya nah disini kita bisa menambahkan yang lainnya juga teman-teman disini kan scan nih kita masih bisa klik adsource lagi kan sampai 20 kita bisa menambahkan yang lainnya sama tambah image text goal dan lain banyak sebagainya link dan sebagainya layar ini sebagai contoh saya mau pilih goal aja nih kita misalnya mau target goal kita misal 100 Oke seperti ini klik adsource nah kita taruh disini ini biar orang yang lihat itu paling enggak Wah bisa ngasih kita bintang apa-apa gitu ya kayak gini kita bisa nambahin lagi outsource mau macam-macam mau tambahin apa temen-temen ya disini ya kalau misal udah cukup langsung aja kalian setting suara disini ya paling penting suara temen-temen ya sini suaranya suaranya bisa setting disini audio setting nah disini untuk microphone silahkan kalian pilih microphone dari mana nih saya setting microphone dari settingannya disini ya default itu dari default itu kan saya settingan dari sini webcam itu langsung dari webcam yang microphone kemudian kasef aja ya udah kemudian untuk audio nya audio itu yang dikeluarkan dari gamenya ya kita bisa setting juga dari mana teman-teman mau pakenya disumber suaranya setting ya udah kita save kalau misalnya semuanya sudah oke teman-teman ya udah ke setting semuanya ya Nah langsung aja ya teman-teman langsung mulai bisa start-start aja langsung disini ya mulai start Nah kita bisa menyiapkan misalnya disini teman-temannya di HP untuk ngecek aja sih ngecek streaming kita pilih tiktok kita kalau bisa sih pakai akun lainnya akun tiktok lain nanti buat bisa mantau live streaming kita udah mulai pop belum ya Nah ini teman-teman di live setting ini kita masih bisa setting juga cover image nya mau disetting nggak kalau nggak auto screenshot aja nggak papa topiknya misalnya misalnya gaming misalnya kan judul gamenya ya gimana game apa ini Far Cry Far Cry 6 aja harus diisi ya untuk informasi harus di sini nggak bisa nggak harus diisi berarti udah oke ini langsung aja kita go live teman-teman ya kalau udah oke seperti ini oke ini sudah go live teman-teman langsung aja kita cek ya udah mulai kita buka akun kita yang lele nah ini udah muncul teman-teman live-nya ini ya Oh iya ini bisa lihat sendiri nih di sini kekding di sini kita langsung buka game Far Cry nya nah disini ya teman-teman aja sambil ngeliat di sini teman-teman nah ini udah join ya mereka-mereka udah pada join ini teman-teman langsung aja kita klik new game Oke disini mungkin agak terlambat sedikit ya kalian bisa cek suara atau apa udah masuk atau belum dimasukkan udah masuk ya disini kita akan main game Far Cry di live di TikTok Oke mungkin itu aja teman-teman untuk tutorialnya mungkin itu aja semoga berguna bermanfaat sampai jumpa lagi di video terima kasih sudah menonton video ini ya bye-bye